Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya kembali lagi bersama saya Herul Fikri Nah pada video saya kali ini Saya akan membagikan sebuah tips dan tutorial kepada kalian semua Tentang bagaimana caranya agar kalian ini Bisa meng-crop atau memotong pada foto kalian nanti dengan aplikasi Pixel Lab Dan bagi kalian yang ingin memotong menjadi sebuah pensil, spidol, yang lain dan sebagainya Bisa kalian tonton pada video saya ini yang akan saya bagikan kepada kalian semua Dan sebelumnya itu juga bagi kalian yang belum klik subscribe Silahkan kalian klik untuk mendapatkan informasi-informasi menarik pada video saya selanjutnya So, daripada lama-lama lagi, langsung saja kita ke step selanjutnya, oke? Oke guys, pada kali ini saya sudah berada pada HP saya Dan pada kali ini juga saya akan mengasih tutorial kepada kalian semua Tentang bagaimana caranya agar kalian ini bisa meng-crop atau memotong pada foto kalian dengan aplikasi Pixel Lab Dan sebelumnya itu juga jangan lupa kalian download dulu aplikasinya Oke, jika sudah kalian download, langsung saja kalian buka aplikasi Pixel Lab Oke, jika sudah terbuka seperti ini Untuk menghilangkan warna pada background atau di belakang pada teks tersebut Kalian langsung saja klik dua kotak yang sudah saya lakukan ini Habis itu kalian pilih Transparent Oke, jika sudah kalian hilangkan Habis itu kalian hilangkan juga teksnya dengan cara kalian klik saja tong sampah yang ada di sebelah pojok kiri atas Habis itu kalian pilih OK Ya, jika sudah semuanya dilakukan Habis itu kalian atur saja ukurannya ini Dengan kalian klik image 6 Habis itu kalian ubah dari rasio 1 banding 1 menjadi 16 banding 9 Dengan cara seperti apa? Kalian pilih saja YouTube Toomnail Seperti yang sudah saya lakukan ini Oke, jika sudah sesuai Habis itu kalian pilih OK Oke, jika sudah semuanya selesai Habis itu kalian memasukkan foto yang ingin kalian masukkan Dengan cara kalian klik saja tanda plus yang ada di sebelah pojok kiri atas Habis itu kalian pilih From Gallery Ya, tinggal kalian pilih saja foto yang ingin kalian masukkan Sesuai apa yang kalian inginkan Oke, jika sudah kalian masukkan foto kalian masing-masing Habis itu kalian sesuaikan saja Untuk menghilangkan tanda titik-titik yang ada di belakang foto kalian ini Kalian sesuaikan saja Seperti yang sudah saya lakukan Oke, jika sudah kalian sesuaiin Habis itu kalian pilih yang tanda dua lapis yang ada di sebelah pojok kanan atas Untuk mengunci supaya foto kalian ini tidak bergerak-gerak Seperti yang sudah saya lakukan ini Oke, jika sudah Kalian langsung saja Pilih Eraser Oke, jika sudah seperti ini Kalian langsung saja potong pada bagian-bagian yang ingin kalian potong Seperti yang sudah saya lakukan ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, jika sudah jadi seperti ini Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua Kalau misalkan ada yang kurang jelas dari video saya ini Silakan kalian ketik pada komen yang sudah tersedia di bawah video saya ini secara gratis Dan bagi kalian yang belum subscribe Silakan kalian klik Untuk mendapatkan informasi-informasi yang menarik pada video saya selanjutnya Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!